bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di abil maiwa channel jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan microsoft office serta tips dan triks komputer jadi pada video kali ini teman-teman ya kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru ya seputar perkembangan kenaikan gaji ya untuk P3K 2024 setelah mendapatkan kenaikan sebesar 8% otomatis kalau sudah mendapatkan kenaikan sebesar 8% maka otomatis penyesuaian gajinya itu gaji akan masuk di rekening Bapak Ibu itu pasti bertambah nah disini itu yang kita bahas ya berapa kira-kira gaji terbaru P3K 2024 yang masuk rekening ASN P3K 2024 ya baik itu guru teknis nakes ya teman-teman gaji pokok baru tambah tunjangan sama dengan gaji bersih tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan info guru dan tunjangan kita langsung saja teman-teman ya to the point ke informasi oke teman-teman sebelumnya kita lihat dulu aturan baru terkait dengan kenaikan gaji P3K 2024 yaitu ada di perpres nomor 11 tahun 2024 ini yang mengatur teman-teman ya penyesuaian gaji kita langsung ke target utama kita yaitu golongan 9 teman-teman ya yang mana kalau kita ketahui golongan 9 sebelum ada perpres nomor 11 tahun 2024 gaji pokoknya itu adalah berkisar di 2.900.000 nah sekarang golongan 9 setelah ada kenaikan gaji 8% ditengkankan di perpres nomor 11 golongan 9 dengan masa kerja 0 tahun itu akan mendapatkan kenaikan gaji 3.203.600 rupiah alhamdulillah ya tentunya ini menjadi kabar bahagia ya untuk teman-teman rekan-rekan ASN P3K guru nakis dan kesehatan teman-teman ya yang mana nakis dan teknis ya yang mana golongan 9 masa kerja 0 tahun saja gaji pokoknya itu sudah naik menjadi 3.203.600 kemudian jika masa kerja golongannya 2 tahun maka golongan 9 itu mendapatkan 3.304.400 rupiah masa kerja 4 tahun golongan 9 itu mendapatkan gapok sebesar 3.408.500 tentunya ini adalah nominal yang luar biasa banyak teman-teman ya untuk ASN P3K setelah mendapatkan kenaikan sebesar 8% teman-teman perlu ketahui ini baru gaji pokok belum ditambah dengan beberapa tunjangan melekat pada gaji pokok teman-teman kita langsung simak disini teman-teman nah disini saya sudah dapatkan informasinya terkait dengan rincian gaji P3K terbaru 2024 catatan teman-teman ya apa yang kami sampaikan disini ini sudah termasuk dengan perhitungan kenaikan gaji sebesar 8% nah disini kita akan melihat berapa total bersih gaji yang teman-teman terima nantinya setelah mendapatkan kenaikan 8% untuk ASN P3K termasuk P3K guru kita langsung saja teman-teman ya untuk golongan 9 ya biasanya kan P3K itu contohnya di guru itu kan ada golongan 9 teman-teman ya nah disini kalau kita perhatikan untuk golongan 9 ini yang saya tandai golongan 9 itu gaji pokok barunya itu teman-teman ya gaji pokok barunya untuk golongan 9 itu mencapai sebesar 3.203.600 ini yang sudah ada gapoknya itu sudah tertulis di perpres nomor 11 tahun 2024 kemudian tunjangan fungsionalnya itu adalah 185.000 kemudian tunjangan beras itu adalah 72.000 teman-teman ya kemudian potongan untuk JHT dan IWP itu ada 104.000 dengan IWP 1% itu 33.000 teman-teman kemudian pendapatan kotor itu adalah 3.461.020 potongan itu adalah 138.003 rupiah ya kemudian total bersih yang masuk di rekening Bapak Ibu itu adalah 3.323.017 rupiah ini yang gaji bersih ya yang teman-teman terima ya setelah mendapatkan gaji pokok baru plus beberapa tunjangan teman-teman ya tunjangan dan beberapa potongan tapi ingat ini yang 3.323.000 ini adalah gaji yang masuk di rekening ASN P3K yang berstatus bujang sekolah teman-teman ya yang berstatus eh sorry bukan berstatus bujang sekolah tapi berstatus bujang artinya belum bersuami atau belum beristri teman-teman ya seperti itu nanti kita akan bahas yang misalkan sudah ada anak satu anak dua ya seperti itu kira-kira teman-teman ya nah ini tentunya nominal yang banyak dan ini terjadi karena ada penyesuaian gaji ya ini kan golongan sembilan teman-teman ya ini golongan sembilan itu 3.203.600 rupiah seperti itu ya kemudian ada fungsional sekitar 185.000 tunjangan berasnya itu 72.000 jadi tunjangan berasnya itu satu orang itu ada sekitar 72.000 tapi kalau tunjangan fungsional itu ada berbeda-beda sih sebenarnya teman-teman ya ada 185.000 ada 190.000 ada 175.000 itu tergantung dari golongan teman-teman itu sendiri ya kemudian tentunya itu teman-teman akan mendapatkan potongan juga ada potongan sebesar 3.25% itu JHT jaminan hari tua teman-teman ya ini untuk pensiun teman-teman kemudian ada UEP itu 1% jadi yang 3.25% ini sebenarnya teman-teman ambil pada saat nanti teman-teman itu sudah pensiun sih sebenarnya ya ini sih kabar baik ya kemudian pendapatan kotor ya itu di bagian sini pendapatan kotor itu berbeda-beda tergantung dari golongannya golongan 1 sampai golongan 17 teman-teman ya kemudian ada potongan juga disini disini potongannya sudah termasuk potongan BPJS teman-teman ya jadi ada potongan ada pendapatan kotor ada potongan itu JHT dan ada potongan untuk beberapa potongan lain seperti apa namanya itu teman-teman ya seperti potongan BPJS dan lain-lain sebagainya itu bervariasi juga itu tergantung dari golongan juga sih sebenarnya ya nah inilah total bersih yang teman-teman terima ya total bersih apabila teman-teman P3K berstatus single ya istilahnya teman-teman itu berstatus single itu yang harus teman-teman pahami terkait dengan rincian gaji P3K terbaru 2024 yang masuk ke rekening Bapak Ibu setelah mendapatkan kenaikan sebesar 8% teman-teman ya tentunya ini hal yang luar biasa patut kita syukuri tentunya teman-teman ya patut kita syukuri tentunya apabila teman-teman punya tanggungan baik suami atau istri anak itu tentunya nominal yang teman-teman terima itu akan lebih besar lagi insya Allah kita akan bahas di video yang berbeda teman-teman ya ini khusus saya bahas yang single teman-teman ya seperti itu kira-kira oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih